Memirsa forum Guru Besar Antikorupsi mendorong Presiden Joko Widodo bersikap tegas terhadap siapapun yang mencoba melemahkan KPK. Tuntutan tersebut disampaikan kepada Presiden melalui Kepala Staff Kepresidenan Teten Bastuki. Jurubicara Guru Besar Antikorupsi, Asep Saifuddin menilai upaya DPR melemahkan KPK melalui hak angket tidak bisa dibiarkan. Hak angket tersebut cacat secara kelembagaan, prosedur, dan metodologi sehingga berujung cacat hasil. Selain itu diduga hak angket dipakai untuk melemahkan dan mengganggu kinerja KPK. Para Guru Besar mengharapkan pernyataan keras dari Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara untuk melarang pihak manapun mengganggu kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Nah kalau sekarang justru dilakukan dengan hak angket yang kita paham bahwa angket itu juga selain soal cacat kelembagaan, cacat prosedur, dan juga cacat metodologi gitu ya. Sehingga kalau itu diteruskan tentunya akan ada cacat hasil kan. Ya kalau sudah jelas cacat hasil sebenarnya sebaiknya dari sekarang pun sudah tidak perlu dilanjutkan gitu. Dan kita sama-sama membangun negara, membangun bangsa. Jadi sebaiknya justru DPR mensupport apa yang dilakukan oleh KPK. Nah bila mana ada hal-hal yang katakan ingin dipertanyakan, itu cukup dengan RDP kan. Tidak perlu ada suatu hak angket ya. Rapat dengan pendapat kan juga itu suatu upaya, tetapi tidak ada tendensi politis. Yang sebenarnya kalau tendensi politisnya harusnya mendukung apa yang dilakukan oleh KPK di dalam.